Saudara seorang perempuan di kota Bandar Lampung berkreasi membuat olahan atau berkreasi maksud kami membuat olahan makanan berbahan dasar buah durian. Alhasil bisnis yang digeluti sejak pandemi COVID-19 ini mampu meraup untung hingga belasan juta rupiah dan membuka lapangan kerja di tempat yang tinggal. May Diana, perempuan berusia 21 tahun ini mampu menghasilkan belasan juta rupiah dari olahan durian yang diproduksi setiap hari. Varian makanan yang ia buat diantaranya kue mochi, pancake, hingga es krim. May Diana bercerita, ide bisnis dimulai saat ia tidak lagi melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Yogyakarta akibat terimbas pandemi COVID-19. Lantaran tak memiliki kesibukan selama di rumah, ia pun mulai mengolah buah durian menjadi berbagai kreasi makanan. Kerja keras tak menghianati hasil. Usaha yang dirintis May Diana sejak dua tahun terakhir mampu memberi keuntungan yang cukup. Tak cuma pendapatan, ia juga membuka lapangan kerja bagi sejumlah remaja di lingkungan tempatnya tinggal. Di tahun pandemi, sebenarnya saya lagi durian selama karena pandemi, jadi saya pelang, tidak nantikan diri saya, terus kekepikiran untuk membuat pelanggan dari durian. Terus dari situ tersipta muci, pancake, semua yang berbahan dasar durian. Kini, kreasi buah durian yang diproduksi May Diana sudah dipasarkan di mal dan toko oleh-oleh di Lampung. Bahkan pengirimannya sudah sampai ke Jakarta hingga Bali. Untuk harga, ia membandrol mulai dari 20 ribu hingga 30 ribu rupiah perkemasannya.